Haji Faisal sampai menangis lihat putrinya kini dibanjiri berbaik kontrak kerjasama dengan putrinya, Haji Faisal bersyukur pada sang anak yang sangat pekerja keras, Haji Faisal sangat tersentuh pada kesuksesan putrinya saat ini, Haji Faisal terus beri semangat pada Fuji dan mendoakan yang terbaik pada sang putri. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami alias Fuji kembali membeberkan kisah asramanya yang selalu menarik jadi pembahasan. Dalam sebuah cuplikan video yang dibagikan melalui Instagram, Fuji tampak bercerita dengan sang kakak Fadli Faisal. Dalam obrolan adik dan kakak ini, terlihat Fuji bercerita bagaimana seorang cowok yang mengejarnya dengan membuat lagu tentangnya yang berjudul, Memories, bahkan, cover untuk laga tersebut memperlihatkan foto Fuji dan seorang lelaki yang disebut mengejar-ngejarnya dulu. Diam-diam cowok itu mengungkapkan kekagumannya kepada Fuji lewat karya ciptaannya. Ada cowok, dekatin Uti, tapi Uti merasa ini enggak dekat ya. Dia ngedekatin Uti, tapi Uti enggak welcome, kata Fuji dalam story Instagramnya. Terus dia bikinin aku lagu, terus cofernya itu jadi kita pernah foto bareng, selfie gitu. Jadi, foto, mata aku sama mata dia, dipotong, terus dijadiin cover, sambungnya. Ternyata lagu ini sendiri sudah lama diciptakan. Namun, Fuji sendiri terlambat menyadari bahwa dia adalah sosok yang menginspirasi lagu tersebut. Fakta lain yang cukup, mengejutkan adalah bahwa si pencipta lagu ini menganggap Fuji sebagai kekasihnya. Jadi selama ini lagu itu sudah ada, dari sebelum almarhumah Kak Vanes, tapi dia enggak pernah kasih tahu, terus dia bilang ke orang-orang kita pacaran, aku ketawa aja, ungkapnya. Anak dari Haji Faisal ini kemudian mengimbau agar para netizen tidak mengganggu teman lelakinya itu. Ia juga mengimbau fans untuk mengagumi karya temannya itu saja. Tak perlu sampai menjodoh-jodohkan, selain itu sebagai seorang figur publik, Fuji anti-utami putri atau Fuji memahami pentingnya untuk selalu berpenampilan menarik. Diketahui, adik ipar dari mendiang Vanessa Angel itu saat ini dikenal sebagai salah satu selebgram ternama Tanah Air dengan 16,2 juta followers. Namun ternyata, meski sekarang dikenal selalu berpenampilan menawan, Fuji pernah mengalami masain secure atau tidak percaya diri karena warna kulit ketiak. Diakui Fuji, kulitnya adalah tipe sensitif yang bisa menggelap dan menimbulkan bintik-bintik. Pernah, pernah ngerasain secure, aku itu tipikal kulitnya yang sensitif sebenarnya. Kalau gonta ganti sabun apa gitu sekali pakai aja bisa yang tiba-tiba bintik-bintik atau menggelap. Jadi pernah waku itu keti, ketiak, aku tuh sempat gelap bikin in secure banget, kata Fuji di kawasan radio dalam, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Karena warna kulit ketiaknya itu, Fuji sempat tidak mau memakai tangtop dan mengangkat tangan. Untungnya, Fuji berhasil menemukan deodorant yang cocok dan tepat hingga membuat warna kulit ketiaknya kini jadi cerah. Gak mau pakai, tangtop gak mau angkat ketiak gitu-gitu, ucap Fuji. Fuji memahami pentingnya menggunakan deodorant dalam aktivitas sehari-sehari terutama saat cuaca panas dan gampang berkeringat. Menurutnya, menggunakan deodorant bisa membuat ketiak lebih cerah dan tidak bau. Membersihkan ketiak saat mandi dan menggunakan deodorant merupakan bagian dari cara Fuji untuk merawat ketiaknya. Menurut aku pemakaian deodorant itu sangat amat penting banget ya apalagi kita di iklim yang tropis sering banget panas.